Emiten bahan kimia PT Chemstar Indonesia TBK memasang target optimistis pasca melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini, di mana pihak perseroan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan mencapai 15% atau sekitar 103 miliar rupiah di akhir tahun mendatang. Emiten produsen bahan kimia PT Chemstar Indonesia TBK memasang target optimistis usai melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun ini, di mana pihak perseroan memproyeksikan pertumbuhan pendapatan mencapai 15% atau sekitar 103 miliar rupiah di akhir tahun mendatang. Sekretaris perusahaan PT Chemstar Indonesia TBK Wenti Akbar Rashid mengungkapkan bahwa target pertumbuhan 15% juga dipasang perusahaan untuk 5 tahun ke depan. Hal ini tidak terlepas dari kondisi permintaan yang tinggi dari akibat tidak terpenuhnya permintaan industri tekstil domestik seiring dengan krisis energi dan tingginya tarif logistik. Sebagai informasi, sepanjang tahun 2021, emiten berkode saham CHEM berhasil membukukan pendapatan usaha sebesar Rp89,62 miliar rupiah atau meningkat 13% jika dibandingkan dengan penjualan tahun sebelumnya sebesar Rp79,33 miliar rupiah. Selain itu, perseroan juga mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 192% secara tahunan. Direktur utama PT Chemstar Indonesia TBK Kui Sutrimo menambahkan bahwa peningkatan kinerja perusahaan yang signifikan tidak terlepas dari banyaknya inovasi yang diberikan kepada pelanggan diantaranya ialah bahan pendukung high performance tekstil efek seperti seragam militer RI yang memiliki fungsi anti-nyamuk hingga seragam yang memiliki fitur anti-api. Dari berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!